Musik Sekitar 10% kasus kanker tulang yang dilaporkan memang lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja dibanding pada orang dewasa. Kanker tulang biasanya menyerang bagian-bagian tubuh yang paling aktif dalam pertumbuhan tulang. Gejala awal kanker tulang seringkali mirip dengan cedera atau infeksi seperti nyeri dan pembengkakan pada area yang memar. Pemeriksaan tulang dan pencitraan medis seperti X-ray, MRI, atau CT scan digunakan untuk mendiagnosis kanker tulang. Pengobatan kanker tulang tergantung pada lokasi kanker, jenis kanker, dan stadium kanker. Beberapa metode pengobatan untuk kanker tulang adalah operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Saat ini, penelitian sedang dilakukan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk mendiagnosis dan mengobati kanker tulang, termasuk terapi target dan imunoterapi. Meskipun kanker tulang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, banyak orang yang telah berhasil melewati penyakit ini dan hidup sehat dan bahagia setelah berhasil mengalahkan kanker tulang. Selamat memperingati hari kanker tulang 11 April 2023.